Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Farooq Channel Nah di video kali ini saya akan share cara pembuatan alat pembuatan sederhana dari barang bekas yang praktis dan sesuai takaran Jadi untuk itu sebelum melanjutkan nonton videonya pastikan dulu Sobat Hijau menekan tombol loncengnya dan pastinya di like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat Hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah alat dan bahan Nah untuk alat sendiri yaitu penggaris, meteran, pensil, pisau kater, dan gergaji besi Untuk bahannya yaitu yang pertama pipa PVC 3x4 in Selanjutnya pipa PVC 1 in Lanjut dengan selang spiral, jerigen bekas, karet pentil, tutup PVC 1 in Kayu seukuran pipa 3x4 in dengan bentuk segitiga seperti di gambar Nah untuk cara pembuatannya, langsung saja ke tutorialnya Pertama ukur pipa PVC 3x4 in dengan panjang 75 cm Selanjutnya dipotong Setelah itu buat potongan pipa 1 in dengan ukuran 27 cm Selanjutnya buat bentuk segitiga dengan jarak 9 cm dari pangkat pipa Untuk lebar segitiganya 3 cm Dan panjangnya 4 cm Selanjutnya gambar bentuk segitiga Selanjutnya digergaji dan dibuat bolongan berbentuk segitiga Sesuai dengan ukuran yang tadi Setelah terbentuk bolongan segitiga Selanjutnya tutup pipa PVC tersebut Dan dibelakang bolongan segitiga tersebut Buatlah bolongan memanjang dengan ukuran 6 cm Seperti di video tersebut Dan tak lupa pula buat bolongan segitiga pada pipa PVC 3x4 Sesuai dengan ukuran bolongan segitiga pada pipa 1 in tersebut Lalu pasanglah kayu dan bentuk segitiga Seperti bentuk segitiga yang ada di pipa Nah tujuannya ini agar memudahkan pupuk untuk keluar ketika diketepkan Selanjutnya pasang pipa PVC 3x4 tadi Dan dimasukkan ke pipa 1 in tersebut Setelah itu pasang baut pada bolongan yang memanjang di belakang segitiga Tujuhnya untuk mengaitkan karit pentirnya Setelah baut terpasang Langkah selanjutnya yaitu Pasang karit pentirnya Untuk memudahkan pemasangan Buatlah pengait Seperti di video ini Itu dengan cara membentuk potongan garis memanjang Selanjutnya dibakar Sehingga memudahkan untuk membengkokkan garis potongan tersebut Nah 50% alatnya sudah jadi Tinggal proses pembuatan alat gendongan wadah pupuknya Untuk pembuatan alat gendong wadah pupuknya Bisa sahabat ricoh ikuti langkah-langkahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk panjang selang spiral yang digunakan yaitu 15 cm Nah alatnya sudah siap untuk digunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!